Patung Dewi Kuam Injilid 5. Setelah dapat menyambar tubuh muridnya, Hwat Kong Tosu lalu loncat turun. Alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa muridnya telah pingsan dengan tubuh lemas dan tubuh itu menjadi merah sekali seperti warnanya buah yang mereka makan tadi, dan panasnya luar biasa. Meta Hangcu meram dan dari mulutnya terdengar suara rintihan-rintihan seakan-akan dalam pingsannya ia menderita sakit, sedangkan dari perutnya masih saja terdengar suara berkeruyukan keras. Hwat Kong Tosu menjadi bingung sekali dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ia benar-benar tidak berdaya pada saat itu, melihat keadaan muridnya yang tersayang itu, hampir saja ia menangis keras karena putus asa. Cepat ia lari ke sana kemari untuk mencari air. Setelah menemukan sebuah anak sungai, ia segera mengambil air dan menggunakan air itu membasahi kepala dan muka muridnya. Hwat Kong Tosu lalu duduk bersama di dan menggunakan kekuatan batin dan kekuatan tenaga dalamnya untuk membantu muridnya sambil memegang pergelangan tangan muridnya ia mengerahkan tenaganya yang dengan hangat dan tak tampak menjalar melalui jari tangannya dan memasuki tubuh muridnya melalui pergelangan tangan itu. Lama mereka berdiam dalam keadaan demikian itu. Dalam tekadnya, Hwat Kong Tosu takkan bangun sebelum muridnya sembuh. Demikian besar cinta kasihnya terhadap Hang Chu, murid yang satu-satunya semenjak ia mengambil So Chin Oke sebagai murid dulu. Perlahan-lahan jari tangannya merasa betapa hawa panas yang keluar dari tubuh muridnya itu berkurang dan bunyi perut berkeruyukan itu kini menjadi perlahan dan hampir tak terdengar lagi. Dengan hati lega diam-diam ia berterima kasih kepada Tian Yang Maha Tunggal dan dengan perlahan ia membuka matanya yang tadi dimeramkan ketika bersama di. Ternyata warna merah di kulit tubuh Hang Chu secara berangsur-angsur lenyap dan nafasnya menjadi biasa kembali. Tak lama kemudian gadis cilik itu terdengar mengeluh dan biji matanya dalam pelupuk yang meram itu bergerak-gerak. Kemudian metu itu terbuka dan mulutnya berkata lirih. Ah, haus, haus. Ini air, Hang Chu, minumlah ini, kata Wat Kong yang lalu memberi minum gadis itu. Setelah minum air, Hang Chu menjadi sadar betul. Ia loncat bangun dan pandang suhunya. Eh, suhu, kenapakah? Ia kerut-kerutkan kening mengingat-ingat karena heran sekali mendapatkan dirinya terlentang dan suhunya duduk di dekatnya dengan wajah sedih dan aneh. Maka teringatlah ia bahwa tadi ia merasa pening sekali berada di atas pohon dan terpelanting ke bawah. Suhu, tadi, Teo Chu jatuh tanyanya. Wat Kong Tosu tersenyum, karena hatinya telah lega dan girang. Kau bikin kaget orang tua saja. Tadi tiba-tiba kau jatuh. Untung dapatku sambar tubuhmu, tapi kau menjadi pingsan dan tubuhmu panas sekali. Hang Chu berdiri dan memandang ke sekelilingnya dengan heran. Aneh, tubuhku terasa ringan dan mataku terang sekali. Suhu, apakah yang terjadi dengan Teo Chu? Wat Kong Tosu mengelus-elus jenggotnya yang putih panjang. Kau tadi telah makan obat pemberian Tiong Li. Hatiku tadinya penuh curiga dan kebencian. Ah, kalau saja obat mujijat itu sampai mengakibatkan kau menderita sesuatu, aku pasti tidak dapat memberi ampun kepada Tiong Li dan Tabib Sakti. Hang Chu memandang suhunya dengan aneh. Oh, jadi obat itukah yang membuat Teo Chu jatuh pingsan? Teo Chu tadi menyangka, buah itulah yang menyebabkannya. Guru dan murid itu sama sekali tidak tahu bahwa dengan tidak disengaja, Hang Chu telah membuat ramuan obat yang ajaib. Karena obat kuat pemberian Tiong Li tadi ketika di dalam mulutnya tercampur dengan buah merah itu, lalu menjadi obat yang luar biasa pengaruhnya. Suhu, alangkah ganjilnya perasaan Teo Chu. Tubuhku ringan sekali. Hang Chu lalu mengejot untuk mencoba meloncat ke cabang pohon yang tinggi itu dan aneh. Sekali meloncat saja ia telah melewati cabang itu sedangkan tadi sebelum makan obat itu ia telah mengerahkan tenaga dalam loncatannya namun tetap tak dapat mencapai cabang. Tentu saja murid dan guru itu menjadi demikian girang hingga keduanya berloncat-loncatan. Kulihat ginkangmu telah naik dua kali lipat. Heran, sungguh heran. Tapi, kalau betul obat kuat itu yang membantu begini, tentu Tiong Li yang mudah saja makan obat itu dari gurunya sudah memiliki ginkeng yang tiada bandingannya. Sedangkan melihat gerakan pemuda itu, kepandayan ginkangnya mungkin sekarang hanya sedikit selisihnya dengan kepandayanmu. Aneh, aneh. Hang Chu, ku rasa bukan obat itu yang mendatangkan kekuatan ini dalam tubuhmu. Ku rasa buah itulah. Suhu juga sudah makan buah itu. Adakah terasa perubahan dalam tubuh suhu Hang Chu bertanya. Huat Kong Tosu diam dan merasa-rasa lalu mengjeleng-gelengkan kepala. Tidak terasa apa-apa, hanya hawa yang hangat dan enak dalam perutku. Dengan girang sekali Huat Kong Tosu lalu memberi tambahan pelajaran ginkeng kepada muridnya dan perlahan-lahan mulai memberi teori-teori ilmu silatnya yang lihai, yaitu ilmu tongkat tular hitam. Mula-mula ia memberi pelajaran gerakan tangan kosong, sebagai lanjutan dari ilmu silat yang dulu telah diajarkan, yaitu dasar-dasar segala kuda-kuda dan pukulan. Untuk melatih Lui E. Kang, dulu ia sengaja memberi pelajaran menggunakan sabuk sutera merah. Makin dalam pelajaran Lui E. Kangnya, makin liha-ailah sabuk sutera itu hingga dengan memainkan sabuk sutera, dapat dijadikan ukuran bagi kemajuan Lui E. Kang gadis cilik itu. Hampir satu hari mereka berdiam dalam hutan kecil penuh buah itu dan tiada bosan dan lelahnya Hang Chu berlatih silat. Kemudian, setelah hampir sore, mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ilmu lari cepat. Demikianlah, setelah makan obat campur buah yang mendatangkan tenaga luar biasa dalam tubuhnya, Hang Chu makin gembira mempelajari silat hingga mendapat kemajuan pesat sekali. Ia demikian tekun belajar sampai-sampai ia tidak peduli lagi akan keadaan dirinya. Pakaiannya kusut dan mulai ditambal-tambal, sepatunya yang kiri sudah bolong hingga ibu jari kakinya tampak. Rambutnya yang hitam panjang dan halus itu tak terawat dan dikuncir sembarangan saja. Sungguh pun demikian, namun kecantikannya tidak hilang, bahkan nampak manis dan asli. Jalan yang ditempuh oleh Wat Kong Tosu dan Ki Yang Culiong biarpun satu tujuan yaitu Hek Cho Asan, namun jurusannya berbeda, karena Ki Yang Culiong si Tabib Sakti bersama muridnya ambil jalan melalui Kam Leng untuk pergi ke kaki gunung itu sebelah selatan, sedangkan Wat Kong Tosu ambil jalan melalui Lemhu untuk pergi ke kaki gunung itu sebelah utara. Karena itu maka yang seorang berjalan ke arah tenggara sedangkan yang kedua ke arah timur laut. Setengah bulan kemudian, Wat Kong Tosu dan muridnya memasuki Lemhu. Wat Kong Tosu yang suka makan enak, ajak muridnya masuk ke dalam sebuah rumah makan dan pesan masakan daging bebek. Memang masakan-masakan di Lemhu sangat tersohor lezatnya. Pelayan rumah makan itu memandang heran kepada Wat Kong Tosu dan Hang Chu, karena pakaian mereka tambal-tambalan seperti pengemis-pengemis saja. Mengapa berani masuk rumah makan besar yang mewah dan pesan masakan yang mahal harganya? Maka beberapa orang pelayan itu saling bisik. Lote, awas! Jangan-jangan ia nanti tidak bisa bayar, kata seorang pelayan kepada rekannya. Baiknya suruh bayar di muka saja, kata yang lain. Tapi sinar mati mereka halus dan tajam, agaknya ahli-ahli silat. Bagaimana kalau mereka mengamuk? Laporkan saja kepada penjaga keamanan kota. Macam-macamlah pendapat mereka tapi tak seorang pun bergerak untuk menjalankan usul-usul itu. Wat Kong Tosu tak peduli semua itu dan duduk dengan tenang. Tapi Hang Chu sayuh-sayuh mendengar juga percakapan mereka, maka ia menghampiri beberapa orang pelayan yang berdiri di sudut. Gadis itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong perak yang beratnya beberapa tel, lalu berkata kepada mereka, Kamu orang jangan takut bahwa kami tidak akan membayar makanan yang kami pesan. Nah, ini boleh dibuat uang tanggungan. Sambil berkata demikian ia tekan perak itu ke atas meja kayu yang keras sambil kerahkan tenaga we-ekangnya. Setelah itu ia pergi ke meja suhaunya lagi. Lima orang pelayan yang tadinya kagum melihat kecantikan Hang Chu yang luar biasa ketika gadis itu mendekat, kini mereka berdiri bengong dengan metu, terbelalak. Semua metu mereka ditujukan untuk memandang potongan perak yang ditaruh gadis itu di atas meja tadi, karena perak itu telah melesak ke dalam kayu hingga rata dengan permukaannya. Seorang di antara mereka ulurkan tangan hendak mencabut perak itu, tapi ternyata bahwa benda itu masuk dalam dan kuat sekali hingga ketika ia mencoba mencabut, sedikit pun tak bergerak. Lain orang mencoba pula hasilnya sama. Mereka saling pandang dan leletkan lidah. Tapi Hang Chu dan suhunya sama sekali tidak melihat ke arah mereka hingga tidak tahu betapa kelima orang pelayan itu memandang ke arah mereka dengan heran dan kagum. Mereka buru-buru menyediakan masakan yang dipesan oleh Wat Kong Tosu. Dengan gembira Wat Kong Tosu bersama muridnya makan bebek tim yang sedap dan empuk dan sebelum masakan yang dihadapinya habis termakan, Wat Kong Tosu sudah pesan lagi lain masakan. Tapi Hang Chu tidak banyak makannya, maka setelah merasa kenyang, ia tinggalkan suhunya yang masih enak-enak sikat habis semua makanan dan keluar dari rumah makan, berdiri di luar melihat-lihat. Tiba-tiba dari kiri jalan terdengar suara gemereng dan tambur dan tampak iring-iringan orang yang mengiringkan joli pengantin. Anak-anak kecil dengan gembira mengikuti iring-iringan itu sambil tertawa-tawa. Dari sana-sini terdengar orang berseru, pengantin. Pengantin. Hang Chu sudah lama tidak melihat iring-iringan pengantin. Dulu memang pernah ia melihatnya, tapi setelah merantau dengan suhunya setahun lebih, belum pernah ia bertemu dengan rombongan orang menjemput pengantin. Pengantin laki-laki yang menjemput pengantin wanita tampak naik kuda dan pakaiannya mewah dan indah, tersulam dan warnanya macam-macam. Dalam pakaian yang mewah itu pengantin laki-laki itu nampak tampan dan gagah juga. Dilihat dari pakaian pengantin laki-laki dan pakaian para pengawal, juga dari besarnya joli yang terukir indah, maka dapat diterka bahwa pengantin laki-lakinya tergolong orang kaya. Hang Chu memandang iring-iringan itu dengan hati senang. Tapi tiba-tiba telinganya yang terlatih dan tajamnya melebih telinga orang biasa itu, mendengar keluhan dan tangisan yang memilukan dari dalam joli. Suara itu ditahan-tahan di belakang saput tangan oleh orang yang menangis, maka tak terdengar oleh orang lain. Akan tetapi pendengaran Hang Chu memang lihai. Ia mendengar keluhan yang berbunyi, Oh, Tian yang maha agung, lebih baik hamba mati saja. Hang Chu merasa heran dan hatinya tergerak. Tanpa perdulikan apa-apa ia melangkah lebar ke arah joli pengantin yang diarak dan dipikul oleh empat orang. Seorang pengawal menggunakan cambuk kudanya untuk menghalangi Hang Chu, sambil membentak, eh, pengemis cilik. Kau minggirlah, jangan terlalu dekat. Tapi Hang Chu tak perdulikan padanya dan terus saja maju ke arah joli hingga pengawal itu menjadi marah dan mementak lebih keras. Hi, tulikah kau? Minggir. Ia menggunakan cambuknya menyabet ke arah leher Hang Chu. Tanpa menengok padanya dan hanya mendengar angin sabetan itu saja, Hang Chu mengulurkan tangan dan dapat menangkap ujung cambuk. Sekali betot saja cambuk itu telah pindah tangan. Gadis cilik itu terus maju ke dekat joli sedangkan pengawal yang tadi menyerangnya menjadi bengong karena heran dan juga malu dan marah. Hang Chu menyingkap Muili penutup joli dan di dalam ternyata duduk seorang gadis yang cantik tapi wajahnya muram dan kedua matanya merah, jelas bahwa ia sedang berduka dan menangis. Melihat Muili jolinya disingkap orang, pengantin perempuan itu terkejut, tapi wajahnya berubah heran ketika ia melihat bahwa yang membuka jolinya adalah seorang gadis cilik. Karena herannya, maka ia hanya memandang muka Hang Chu tanpa dapat mengeluarkan kata-kata sesuatu. Sebaliknya Hang Chu segera bertanya dengan suara halus. Cici, kenapa kau menangis? Kenapa kau ingin mati? Bukankah menjadi pengantin itu biasanya senang? Tapi pada saat itu, pengawal yang direbut cambuknya itu telah turun dari kuda dan tangannya bergerak hendak menjambak kucir di belakang kepala Hang Chu dan hendak menariknya pergi. Tapi Hang Chu hanya gerakan tangannya yang memegang cambuk dan terdengarlah suara cambuk yang nyaring, disusul suara teriakan kesakitan karena tepat sekali muka pengawal itu kena dihajar dengan ujung cambuk yang panjang dan lemas hingga tampaklah bekas cambuk yang melintang merah di muka orang itu. Kurang ajar. Kau sudah bosan hidup pengawal itu maju menyerang dengan kepalanya ke arah dada Hang Chu. Tapi Hang Chu dengan bibir tersenyum mengejek berkelit ke samping dan secepat kilat cambuknya bergerak lagi, kini cambuk itu membelit leher penyerangnya dan sekali menyentak, dengan cambuknya, orang sial itu terlempar dan bergulingan ke atas tanah. Dari leher dan mukanya mengalir darah yang membuat mukanya tampak menyeramkan. Maka ributlah orang-orang di situ, baik yang sedang mengantar pengantin, maupun orang-orang yang sedang nonton. Para penonton bubar dan menjauhkan diri, sedangkan para pengawal segera mengurung Hang Chu, dikepalai oleh pengantin laki-laki. Tapi dengan tenang Hang Chu mendekati Joli dan sekali menekan ke bawah, maka keempat orang pemikul Joli merasa seolah-olah Joli itu dimuati barang ribuan kati beratnya hingga pundak mereka terasa sakit. Seakan-akan tulang pundak mereka hendak patah rasanya, maka buru-buru mereka turunkan Joli ke atas tanah dan mundur ketakutan. Hang Chu berkata kepada pengantin perempuan yang memandang semua itu dengan heran dan takut. Bagaimana, Cici? Apakah aku harus hajar semua kutu busuk ini? Pengantin itu kagum memandang Hang Chu tapi berbareng juga takut melihat sikap orang-orang yang mengurung mereka. Ah, adik yang baik, jangan kau berbuat demikian. Kau, kita, akan dibunuh oleh mereka karenanya. Tak perlu kau takut, Cici. Jangankan baru beberapa ekor kutu busuk ini, biar ditambah lima kali lipat juga aku takkan mundur dan mereka akanku hajar satu persatu. Kau lihat sajalah. Tapi katakan dulu, kalau aku hajar mereka, apakah kau akan senang? Apakah kau dipaksa oleh mereka? Pengantin perempuan itu tiba-tiba menangis sedih dan menjawab dengan suara terputus-putus. Aku, aku hendak dijual oleh dia itu ia menunjuk ke arah orang yang berpakaian pengantin laki-laki. Apa? Kau hendak dijual oleh suamimu. Dia bukan suamiku. Dia penipu rendah, buaya darat yang kejam. Dia berhasil menipu orang tuaku dan mengawini aku, tapi, tadi ia telah bilang padaku, aku, aku hendak dijualnya menjadi bini ketujuh dari, dari seorang kaya raya di kota Lokju. Jangan banyak buka mulut pengantin laki-laki itu membentak dan berkata kepada orang-orangnya. Pukul pengemis Shina ini, lempar dia jauh-jauh. Sementara itu, mendengar cerita pengantin perempuan itu, Hangcu marah sekali. Ia berjalan perlahan menghampiri pengantin laki-laki yang kini telah turun dari kudanya, sikapnya mengancam sekali. Tapi karena ia hanya seorang gadis cilik maka para pengiring pengantin itu tidak gentar dan dengan bentakan keras seorang pengawal yang tinggi besar meloncat maju sambil menyindir. Eh, eh, kau wanita cilik ini, apakah kau pun ingin menjadi pengantin? Kalau mau, hayo kawin dengan aku saja. Kawan-kawan pengawal itu tertawa geli dan seorang lain berkata keras. Ah, tidak ku sangka pengemis ini cantik juga. Lihat itu kulitnya putih bersih, matanya indah menarik. Ah, ah, aku juga mau kawin dengan dia. Banyak olok-olok terdengar di sekelilingnya hingga muka Hangcu yang putih kemerah-merahan itu menjadi makin merah saja. Sepasang matanya mengeluarkan cahaya kilat sebagai tanda bahwa ia marah sekali, dan dalam keadaan demikian ia sangat berbahaya. Namun para pengawal dan pengiring itu sama sekali tidak melihat hal ini dan terus saja menggoda. Bahkan orang yang tinggi besar itu melangkah maju dan tangannya diulur hendak memegang tubuh Hangcu. Gadis cilik itu marah benar. Ia tidak berkelit tapi menyambuti lengan yang besar itu. Dengan cepat sekali ia berhasil menangkap pergelangan tangan yang besar itu dalam cengkeramannya dan sekali ia mengerahkan tenaganya maka terdengar bunyi tulang patah dan orang tinggi besar itu menjerit keras sekali karena ternyata Hangcu telah mematahkan lengannya dengan sekali puntir saja. Belum puas dengan hajarannya ini Hangcu menarik lengan yang telah patah tulangnya itu dan sambil mementak nyaring ia mengayun tubuh tinggi besar itu hingga dengan berteriak-teriak ngeri orang itu terangkat dan diputar-putarkan di sekelilingnya untuk menghantam orang-orang yang datang mendekati. Tiga orang segera roboh bergelimpangan kena hantam tubuh orang itu. Ketika Hangcu melepaskan lengan yang dipegangnya dan melempar orang itu ke pinggir, ternyata orang itu telah tiga perempat mati. Juga orang-orang yang terkena pukulan tadi berguling-gulingan di tanah seperti cacing kepanasan. Maka ribut dan paniklah semua pengawal. Mereka kaget sekali dan marah melihat betapa gadis cilik itu telah menghajar kawan-kawannya. Terutama pengantin laki-laki itu. Dengan marah sekali ia berteriak-teriak, menganjurkan orang-orangnya untuk menyerbu dengan senjata tajam di tangan. Sementara itu, seorang tamu di rumah makan itu segera lari kepada Wat Kong Tosu yang masih enak-enak makan minum, dan berkata gugup. Eh, lo suhu! Keluarlah lekas, muridmu berkelahi dengan orang banyak. Wat Kong menunda sumpitnya dan bertindak keluar dengan tenang. Pada saat itu, hampir delapan buah senjata golok, pedang dan tombak menyambar ke arah Hong Chu. Tapi Hong Chu yang telah memiliki ginkeng luar biasa, dengan mudah saja dapat menerobos di antara sekian banyak senjata itu dan meluputkan diri. Tidak lupa sambil berkelit kaki tangannya bekerja hingga lagi-lagi ada dua orang yang berteriak kesakitan dan roboh tak dapat bangun lagi. Wat Kong Tosu melihat betapa pengeroyok-pengeroyok muridnya hanya buaya-buaya kecil biasa saja, dan melihat bahwa di situ terdapat seorang pengantin perempuan duduk di dalam joli sambil menangis dan ketakutan, segera berjalan kembali ke mejanya dan melanjutkan makan minum. Menghadapi orang-orang yang ternyata hanya mengerti ilmu silat pasaran itu, Hong Chu dapat melayani dengan seenaknya saja. Tapi karena pengeroyoknya makin banyak dan kini semua pengawal yang berjumlah belasan orang itu maju mengeroyoknya, ia terpaksa menarik keluar selendang suteranya yang berwarna merah. Dengan selendang atau sabuk suteranya ini di tangan, maka Hong Chu mengamuk. Sabuk itu bergulung-gulung dan melayang-layang, ujungnya menyambar dan membetut senjata lawan, kadang-kadang menyabet muka seorang, kadang-kadang membelit kaki dan membuat seorang lawan jatuh bangun. Karena sabuk suteranya lihai sekali, maka Hong Chu dapat berdiri di tengah dan melawan semua pengeroyoknya yang mengelilinginya, tanpa ada seorang lawan pun dapat mendekatinya. Hong Chu melihat betapa pengantin laki-laki yang disebut penipu itu hendak naik kuda, agaknya hendak kabur, maka cepat bagai kilat Hong Chu kebutkan sabuknya ke arah pengantin laki-laki itu. Laki-laki itu ketika merasa betapa tiba-tiba ujung sabuk yang melingkar bagaikan ular itu membelit leher dan menjekitnya, menjadi kaget sekali. Hong Chu betot sabuknya dan lelaki itu terguling dari atas kuda. Malang sekali baginya, jatuhnya tepat di bawah kuda di mana terdapat kotoran kuda yang lembek dan masih hangat, dan karena tibanya tengkurap, maka tak ampun lagi mukanya masuk ke dalam kotoran kuda itu hingga ia menjadi gelagapan. Sebentar saja, delapan orang telah dapat dirobohkan oleh Hong Chu dan sisanya lalu lari tunggang-langgang. Hong Chu dengan tenang kebut-kebut sabuknya yang kotor lalu menggulungnya perlahan, sementara itu dari dalam rumah makan keluarlah watkong tosu. Bagus, Hong Chu. Kau telah mulai maju, puji guru itu dengan bangga. Tapi pada saat itu tampak seorang penunggang kuda balapkan kudanya hingga debu mengepul di belakangnya. Para pengawal yang tadinya telah melarikan diri, kini berlari pula mendatangi sambil berseru girang, Choa Kau Su datang. Penunggang kuda yang disebut Choa Kau Su, guru silat Choa, itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dan tubuhnya kekar. Pakaiannya ringkas dan dipinggangnya tergantung golok besar. Ia segera turun dari kuda dan suaranya terdengar bagaikan guntur ketika bertanya. Setan manakah yang berani menghina saudara-saudaraku? Seorang pengawal menghampirinya dan dengan menggerak-gerakan tangan ia bercerita, kemudian sambil menuding ke arah Hong Chu ia berkata, dia itulah siluman yang telah mengganggu kami. Pada wajah Kau Su itu nyata sekali terbayang keheranan besar ketika ia menghampiri Hong Chu. Hampir ia tak dapat percaya bahwa seorang gadis cilik seperti ini dapat menghajar habis-habisan para pengawal sebanyak itu. Eh, kau siapakah dan mengapakah memusuhi kami bentaknya kepada Hong Chu? Gadis ini tersenyum saja memandang kepada Choa Kau Su dan menjawab dengan suara merdu halus. Siapa adanya aku tak usah kau ketahui, dan tentu ada sebabnya maka aku memusuhi kalian. Sebabnya apa? Hayo katakan. Sebabnya tak perlu kukatakan padamu. Kau dapat bertanya kepada buaya darat yang suka makan tahi kuda itu, dan kau lepaskan cici yang berada di dalam joli, habis perkara jawab Hong Chu. Sementara itu, hewat Kong Tosu yang rupanya terlalu kenyang makan minum tadi, kini duduk di bawah sebatang pohon di tepi jalan dan matanya meram lek, agaknya ia sedang tidur ayam. Kurang ajar guru silat itu membentak marah. Kau anak kecil keliaran mengapa usil dan berani mencampuri urusan orang lain? Kau sudah mengacau di sini dan melukai orang-orangku, maka sudah sepantasnya ku hajar. Bersiaplah menerima pukulanku. Sebagai penutup katanya, Chou A Kau Su maju menubruk, tapi dengan lincahnya Hong Chu meloncat ke samping. Chou A Kau Su. Kaget juga melihat kelihayan Gin Kang gadis itu, lebih-lebih ketika Hong Chu mengejek. Cabutlah golokmu itu. Untuk apa kau pakai itu? Apakah untuk aksi saja dan menakut-nakuti orang? Maka dengan marah sekali Chou A Kau Su mencabut goloknya yang besar dan ia membentak. Siluman perempuan. Hayo keluarkan senjatamu kalau kau memang pandai. Hong Chu mengangkat sabuknya yang sudah tergulung itu dan menjawab lucu, senjataku sejak tadi sudah ku pegang. Chou A Kau Su segera memutar goloknya hingga menimbulkan angin, lalu dengan bentakan yang keras ia meloncat dan menerjang dengan gerak tipu sambar mutiara di kepala naga. Hong Chu Siang Siang sudah mengulur sabuknya dan kini sabuk itu dipegang di tengah-tengah hingga kedua ujungnya merupakan sepasang senjata pendek. Ia meloncat berkelit dari serangan berbahaya itu dan matu golok lewat cepat di dekat kepalanya. Kemudian ia menyabet dengan sabuknya di tangan kiri. Biarpun yang menyabetnya hanya ujung sabuk yang terbuat daripada sutera, tapi guru silat itu maklum bahwa lawannya yang masih setengah kanak-kanak itu mempunyai kepandayan tinggi dan tenaga WE Keng yang dalam, maka ia tidak berani menerima dengan tubuhnya. Ia cepat menggerakkan goloknya untuk menangkis. Inilah yang dikehendaki oleh Hong Chu, karena sekali tangannya bergerak, maka ujung sabuk yang tertangkis itu tiba-tiba melibat leher golok. Tapi ia keliru perhitungan, karena Cho A. Kau Su bukanlah seorang lemah seperti para pengawal pengantin tadi. Tenaga guru silat ini lebih besar daripada tenaga Hong Chu, maka dengan bentakan hebat golok itu dapat digerakkan dan terlepas dari libatan sabuk, bahkan matu golok itu dapat memutuskan sedikit ujung sabuk yang merah itu. Bukan main terkejutnya hati Hong Chu. Ia merasa bahwa ia takkan menang melawan guru silat ini, tapi karena ia memang tabah, ia tidak menjadi gentar. Tiba-tiba terdengar suhunya berkata, Hong Chu, kau pakailah ini dan sebatang cabang kering menyambar ke arah gadis itu dengan perlahan. Hong Chu menangkap cabang kering itu dan huat Kong Tosu berkata lagi, Coba kau gunakan jurus kelima sampai ke sepuluh dari O. Cho A. Kauai Tung huat kita secara beruntun. Sementara itu, si guru silat yang melihat betapa gadis itu memegang sebatang kayu kering, lalu maju lagi menyabet dengan goloknya. Hong Chu menggunakan ginkangnya meloncat berkelit dan ia segera menjalankan perintah gurunya. Ia mulai menyerang dengan jurus kelima, yakni gerak tipu ular hitam keluar gua dan kayu cabang di tangannya yang dipakai sebagai senjata tongkat itu meluncur ke arah iga dan menotok jalan darah lawan. Kong Su itu terkejut karena ketika meluncur dalam serangannya, kayu cabang itu gerakannya memutar hingga sukar diduga hendak menyerang bagian tubuh mana. Ia kelebatkan goloknya untuk membacok putus kayu itu tapi hancur ubah gerakannya, kini menyerang dengan jurus ke-6, yakni gerak tipu ular hitam naik pohon, dan senjatanya yang istimewa itu kini cepat menyerang ke muka lawan, mengarah kedua matanya. Karena gerakan gadis itu sungguh cepat dan tidak terduga, maka hampir saja matu kiri Cho A. Kau Su menjadi korban. Tapi ia masih dapat berkelit dengan gulingkan tubuh ke belakang. Baru saja ia bangun berdiri dan putar goloknya, tahu-tahu Hang Chu sudah bergeser kakinya dan loncat ke belakangnya, lalu mengeluarkan tipu pukulan ketujuh yang disebut ular hitam semingurkan racun. Ini adalah gerak tipu ketujuh dari ilmu silatau Cho A. Kauai Tung Huat dan lihainya bukan main. Tongkat itu terputar ujungnya dan menyerang dengan bergantian, lima jalan darah di leher, pundak, dan lambung lawan. Totokan pertama sampai keempat dikelit oleh Cho A. Kau Su, tapi totokan kelima dengan tepat menghantam jalan darahnya bagian TWI Hang Hiat hingga ia menjadi lemas dan tubuhnya terguling ke atas tanah tanpa daya lagi. Hang Chu hendak tambahkan dengan sabetan tapi huat Kong Tosu membentak, sudah cukup, Hang Chu. Huat Kong Tosu menghampiri pengantin perempuan itu dan bertanya bagaimana duduknya hal maka ia sampai dapat dibawa oleh pengantin laki-laki yang disebutnya penipu dan buaya darat itu. Maka setelah berlutut mengaturkan terima kasih gadis yang malang itu bercerita. Ia adalah anak seorang petani di sebuah kampung tak jauh dari situ. Ayahnya orang miskin dan hidupnya hanya menjadi buruh tani dan mengerjakan sawah orang lain. Karena anak banyak dan keadaan sangat miskin, maka orang tua itu banting tulang, peras keringat untuk dapat mencegah keluarganya kelaparan. Kemudian datang musim kering yang agak lama sehingga ia tidak dapat menghasilkan banyak hasil bumi dan pendapatan yang hanya sedikit itu tentu saja menjadi bagian tuang tanah sebagai sewa tanah yang dikerjakan. Maka keluarganya terancam bahaya kelaparan. Lalu datanglah penipu itu yang menolong keluarga miskin itu dengan sedikit tuang dan semenjak itu ia menjadi teman baik ayahnya dan ketika ia melamar dirinya, maka ayahnya tanpa ragu-ragu lagi menerima lamaran itu. Ia sendiri juga tidak menolak, karena orang itu memang tidak buruk dan lagaknya seperti orang yang mempunyai harta. Tapi tidak disangka sama sekali setelah mereka dikawinkan dan ia dibawa di dalam joli pergi dari rumah orang tuanya yang bobrok. Di tengah jalan pengantin laki-laki itu dengan secara terus terang berkata bahwa ia sebenarnya hendak dijual kepada seorang hartawan yang mencari seorang gadis untuk menjadi istri ketujuh. Laki-laki bajingan itu ternyata hanya memikat saja untuk mendapat keuntungan besar dan ia dipesan supaya berlaku manis kepada hartawan tua yang hendak membelinya nanti, kalau tidak, ia akan dibunuh. Maka pengantin itu menangis sedih dengan takut-takut dan seberapa dapat menahan tangisnya dengan menekan kain pada mulutnya. Tapi ternyata tangisnya itu terdengar oleh Hang Chu yang mengakibatkan pertempuran besar itu. Hawat Kong Tosu lalu mengeluarkan dua potong emas dari kantung bajunya dan memberikan kepada perempuan yang malang itu. Lalu ia menarik seorang penonton laki-laki tua yang berwajah jujur dan berpakaian rombeng. Eh lau ko, maukah kau menolong perempuan ini? Coba kau antarkan pulang ia ke kampungnya dan ini untuk upah lelahmu, ia memberi beberapa perak kepada orang tua itu yang menerimanya sambil tersenyum dan berterima kasih. Nah, nona kau pulanglah. Berikan itu kepada orang tuamu untuk membeli tanah agar kau sekeluarga tidak akan kelaparan lagi. Gadis itu berlutut di depan Hawat Kong Tosu dan menganggukan kepala berulang-ulang sebagai tanda terima kasih, kemudian merangkul dan menciumi Hang Chu dengan air mat mencucur deras. Lalu ia diantar oleh orang tua itu pulang ke kampungnya. Hei, kau buaya rendah Hawat Kong Tosu berkata kepada bekas pengantin laki-laki itu yang kini merangkak bangun. Masih untung muridku mengampuni jiwa anjingmu. Lain kali kalau kami mendengar tentang kecuranganmu, biarpun berada di tempat yang jauhnya ribuan li, kami akan datang dan kami pisahkan kepalamu dari tubuhmu. Kemudian Hawat Kong Tosu menghampiri Choa Kausu yang masih rebah tak berkutik karena menjadi korban Totokan. Sekali depak dengan ujung sepatunya, guru silat itu terbebas dari Totokan. Kau menjadi guru silat, tapi ternyata kecewa sekali telah menjual diri kepada orang kaya untuk menindas yang miskin dan lemah. Tidak malukah kau menjadi orang gagah Wat Kong Tosu membentak. Guru silat itu merasa malu sekali, ia menjura dan berkata. Teo Chu seorang buta, tidak melihat gunung Taisan di depan mata. Teo Chu berjanji takkan berani berlaku sewenang-wenang lagi. Maka Wat Kong Tosu dan muridnya lalu meninggalkan lemhu dan terus menuju ke timur. Melihat kemajuan Hang Chu yang diperlihatkan ketika bertempur tadi, Wat Kong Tosu makin gembira untuk melatih ilmu silat tinggi. Kepada muridnya itu dan Hang Chu yang baru sekali itu bertempur dan memperoleh kemenangan, merasa betapa pentingnya memiliki kepandayan, maka ia belajar makin rajin lagi. Beberapa hari kemudian mereka memasuki kota Lemkoan. Karena masih banyak waktu, Wat Kong Tosu mampir di kota itu. Seperti biasa ia mencari tahu tentang makanan enak di kota itu. Ternyata bahwa kota itu terkenal sekali akan masakan panggang babinya. Di pinggir pasar banyak sekali orang-orang berdagang panggang babi dan asap mengepul memenuhi jalan dan udara membawa bau sedap dari bumbu terbakar. Wat Kong tidak menyianyikan kesempatan ini dan ia memilih pedagang yang nampaknya paling lezat. Masakannya lalu membeli lima manggol. Tapi Hang Chu sejak kecil tidak begitu suka makan daging, apalagi daging babi, sedangkan daging-daging ternak lainnya seperti sapi, kerbau atau domba pun ia tidak doyan. Di antara segala daging hanya daging burung, ayam atau ikan saja yang biasa dimakan olehnya. Karena itu ia tidak ikut suhunya makan, hanya melihat-lihat di dekat situ. Yang menarik perhatiannya ialah serombongan pengemis yang meneduh di bawah pohon besar di dekat tempat itu. Kumpulan pengemis itu nampaknya menyedihkan sekali hingga Hang Chu memandang ke arah mereka dengan ibah hati. Tiba-tiba, ia melihat seorang pengemis muda yang berbaju lengan panjang sedang makan sisa makanan yang didapatnya dari seorang tamu. Melihat kecil orang makan sisa makanan itu mendatangkan rasa haru dalam hati Hang Chu. Gadis ini melihat betapa pandang mata pengemis muda itu penuh kesedihan. Tiba-tiba hati Hang Chu berdebar karena heran dan kaget melihat bahwa kera makan pengemis yang selalu mendekatkan daun isi makanan yang dipegang di tangan kiri dengan mulutnya, pada saat ia menyuap makanan dengan tangan kanan adalah karena kedua pergelangan tangannya terbelenggu. Belenggu itu terbuat daripada besi kecil dan agak panjang hingga kedua tangannya agak bebas tapi dalam segala gerakan harus dekat pada waktu tangan kanan digunakan. Tadi Hang Chu tidak melihat belenggu itu karena tertutup oleh lengan baju pengemis yang panjang. Hang Chu dengan tertarik mendekat. Ia tak dapat menahan rasa ibanya, maka lalu bertanya, eh, siapakah yang membelenggu tanganmu? Pengemis itu menunda makannya dengan sedih, tapi ia hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak kebuka saja tanya Hang Chu lagi? Pengemis itu membuka matanya lebar-lebar lalu menjawab, aku tidak bisa. Hang Chu makin mendekat dan memandang rantai itu. Rasanya ia sanggup mematahkan belenggu itu, maka sambil berkata aku bisa ia cepat sekali mengulur tangannya dan sebelum pengemis itu dapat mencegah, sekali rembut saja Hang Chu telah mengerahkan tenaga dalamnya dan patahlah belenggu itu. Dengan kedua tangan memegang rantai yang telah putus, Hang Chu berkata sambil tertawa. Nah, lihatlah, rantainya telah putus. Sekarang engkau bebas. Bukankah lebih enak demikian? Tapi akibat dari perbuatannya ini sungguh jauh berbeda dengan apa yang disangkanya. Wajah pengemis muda itu tiba-tiba menjadi pucat seperti mayat. Kedua matanya memandang terbelalak ke arah patahan belenggu dan makanan yang berada di dalam daun jatuh terlepas dari tangannya. Celaka. Kau harus mampus lebih dulu dengan kata-kata ini pengemis muda itu meloncat menerkam Hang Chu dengan pukulan berbahaya. Hampir saja Hang Chu celaka karena pukulan hebat itu, karena sedikitpun ia tidak pernah menyangka bahwa akibatnya akan begitu. Untung sekali ia berlaku gesit dan secepat kilat meloncat jauh dan berdiri dengan tolak pinggang dan memandang heran. Eh, eh, eh. Gilakah kau ini? Ditolong orang, tidak berterima kasih malahan tanpa alasan menyerang. Benar-benar kau berotak miring. Menolong apa? Perempuan celaka, kau lah yang harus mampus lebih dulu dan pengemis itu menyerang lagi dengan sengitnya. Kini Hang Chu merasa gemas dan setelah berkelit ia lalu balas menyerang, ternyata kepandayan pengemis muda itu lihat juga karena ia menggunakan tipu-tipu pukulan dari Sien Kaipang. Tapi biarpun Hang Chu baru saja belajar silat kekurang lebih satu tahun, namun gadis cilik itu adalah murid Wat Kong Tosu yang telah makan obat tercampur buah mujijat, maka kepandayannya telah melebih kepandayan seorang yang telah sepuluhan tahun belajar silat biasa. Baiknya gadis yang jujur itu masih saja menyangka bahwa pengemis itu adalah seorang gila, maka ia tidak mau turunkan tangan kejam. Setelah bertempur puluhan jurus, Hang Chu berhasil menendang paha pengemis itu hingga terlempar dua tombak lebih jauhnya dan jatuh sambil merintih dan pegang-pegang pahanya. Pada saat itu seorang pengemis yang memegang tongkat bambu, meloncat ke dekat pengemis muda dan merabah-rabahnya. Kau kenapa tanya pengemis yang ternyata sudah tua dan kedua natanya buta? Ketika pengemis muda tidak menjawab si buta merabah ke arah pergelangan tangannya dan kagetlah ia ketika kedua tangan itu kini tidak terbelenggu lagi. Ia meloncat mundur dan bertanya dengan suara keren. Belenggumu terlepas. Tubuh pengemis muda itu menggigil dan buru-buru ia berlutut di depan pengemis buta sambil meratap. Ampunkan si Yaujin yang tidak berdaya, supek. Bukan si Yaujin yang mematahkannya, tapi gadis celaka itu. Sambil mengeluarkan suara, HMM, kau tunggu di sini sebentar. Pengemis buta itu meloncat mendekat dan tahu-tahu pengemis muda itu telah tertotop jalan darahnya hingga menjadi lemas dan tak dapat bergerak pergi dari situ. Gerakan ini saja sudah cukup membuktikan betapa lihainya pengemis buta itu dan diam-diam Hangcu memandang kagum dan heran. Bagaimana seorang buta dapat bertindak demikian cepat dan serangannya demikian tepat? Ia ingin sekali mencoba dan diam-diam mencari akal. Sementara itu, pengemis buta itu yang belum pernah mendengar di mana adanya Hangcu, segera berdiri diam dan memasang telinga lalu membentak, Eh, gadis celaka, dimanakah kau yang lancang tangan? Hangcu telah memungut sepotong pecahan bata dan melemparkan perlahan ke depan pengemis buta untuk mencoba apakah pengemis itu benar-benar buta. Ternyata pendengaran pengemis itu luar biasa sekali dan jauh lebih tajam dari pendengaran orang biasa. Lemparan bata kecil itu tertangkap olehnya dan ia tahu pula dari mana datangnya bata itu. Dengan sekali gerakan tangan, tongkatnya telah menghantam pecahan bata itu dan cepat sekali bata itu terpental ke arah Hangcu. Bagus sekali tak terasa pula Hangcu berseru memuji dan pengemis buta itu segera meloncat ke arah gadis itu. Gerakannya cepat tak terduga dan tongkatnya yang melayang ke arah kepala Hangcu juga sangat berbahaya dan lihai. Tapi Hangcu tak pantas disebut murid Watkong Tosu kalau dengan mudah dapat dikalahkan oleh pengemis buta itu. Dengan ginkangnya yang hebat ia dapat berkelit ke sana kemari dan ketika lawannya putar tongkatnya dengan cepat dan menyerang bertubi-tubi, ia mengikuti gerakan tongkat hingga merupakan seekor kupu-kupu melayang terbang di antara cabang pohon kembang. Akan tetapi, karena bertangan kosong, bagaimanapun juga, lama-kelamaan ia merasa sibuk juga karena pengemis buta itu memang benar-benar lihai. Permainan tongkatnya adalah pelajaran asli dari Sien Kaipang dan ia telah memiliki lebih dari setengah pelajaran itu, sedangkan Hangcu adalah seorang gadis cilik yang belum banyak pengalaman bertempur. Sebenarnya kalau ia mau Hangcu dengan mudah dapat meloncat pergi mengandalkan ginkangnya dan meninggalkan pengemis buta itu, tapi ia mempunyai watak yang keras dan pantang mundur, maka ia masih terus melakukan perlawanan yang lebih tepat disebut pembelaan diri. Dengan tangan kosong, ia tak sempat untuk balas menyerang tanpa membahayakan diri sendiri. Pada saat itu terdengar orang berseru, Hangcu, terima ini dan sebuah tongkat bambu meluncur ke arah Hangcu. Gadis itu girang sekali karena yang berseru adalah suhunya dan tongkat bambu itu dengan cepat dapat dipegangnya. Kini Hangcu merupakan seekor harimau tumbuh sayap. Dengan wajah gembira ia berkata, Nah, sekarang kita sama-sama bertongkat. Majulah, empek buta, kita main-main sebentar. Pengemis buta itu memang sejak tadi sudah merasa heran sekali. Biarpun ia buta, tapi ia dapat mengetahui dari gerakan Hangcu bahwa yang dilawannya adalah seorang gadis cilik. Tapi sebegitu lama belum juga ia dapat menjatuhkan gadis itu. Kini tiba-tiba gadis itu memegang tongkat dan ketika tongkat mereka beradu, pengemis buta itu terkejut sekali. Tongkat di tangan gadis itu demikian berat dan gerakannya lenggak-lengguk tak tertentu dan tak terduga sama sekali gerak-geriknya hingga baru beberapa jurus saja. Ujung tongkat Hangcu telah memberi gembukan perlahan di belakang pahanya. Ia tidak tahu bahwa Hangcu telah memainkan ilmu tongkat Tau Choa Kuai Tung Hawat, ilmu tongkat tular hitam, yang boleh dibilang pada masa itu merupakan ilmu tongkat nomor satu di kolong langit. Mana pengemis itu bisa tahan? Lebih-lebih terkejutnya ketika Hangcu mencoba kepandayan barunya, yakni menggunakan tongkatnya dengan gerakan menempel dan membetot. Dengan berseru nyaring Hangcu berhasil menempel tongkat lawannya dan sekali gentak, tongkat pengemis itu telah terbetot lepas dari tangan dan membubung ke atas. Hangcu tertawa keras dan menangkap tongkat lawannya ketika benda itu melayang ke bawah, lalu mengajukan kepada pengemis buta. Empek buta, ini tongkatmu, terimalah kembali. Pengemis buta itu menerima tongkatnya dan sekali tekuk maka tongkat itu patah tengahnya. Aku tua bangka goblok telah terjatuh dalam tanganmu, tak pantas lagi aku memegang tongkat. Maka pergilah pengemis buta itu dengan maju perlahan dan menggunakan ujung kedua kakinya merabah-rabah jalan. Hangcu mengawasi pengemis itu dengan menyesal dan kasihan. Sementara itu, Wat Kong Tosu telah menghampiri pengemis muda yang kena totok tadi lalu membebaskannya dari totokan. Begitu terbebas dari totokan, pengemis muda itu lalu menutup muka dengan kedua tangannya dan menangis sedih. Tentu saja Wat Kong Tosu dan Hangcu yang kini telah mendekat pula, merasa sangat heran. Eh, anak muda, kenapa tingkahmu begini aneh? Muridku telah menolong kau membuka belenggumu, tapi mengapa kau tidak berterima kasih bahkan menyerang mati-matian? Dan siapakah kawanmu yang buta tadi? Tanya Wat Kong Tosu. Karena maklum bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang pandai, pengemis itu lalu menceritakan riwayatnya. Di daerah itu terdapat sebuah perserikatan pengemis yang disebut Sien Kaipang atau Perkumpulan Pengemis Sakti. Organisasi ini mempunyai anggota ribuan orang pengemis yang semuanya mengerti ilmu silat dan yang dipencar di seluruh provinsi sebelah timur. Ketua atau Pangcu dari perkumpulan ini adalah seorang tokoh persilatan terkenal dan berkepandaian tinggi. Ia disebut Choa Kai Ong atau Raja Pengemis Si Choa, karena tak seorang pun tahu siapa nama Raja Pengemis itu. Semenjak mendirikan perkumpulan pengemis ini, maka Choa Kai Ong mengadakan peraturan dan disiplin yang keras sekali. Pengemis muda yang terbelenggu itu adalah seorang anggota Sien Kaipang dan telah tertangkap basah oleh pengawas perkumpulan ketika ia sedang mencopet. Perbuatan ini dilarang keras oleh perkumpulan itu, maka ia segera ditangkap dan diseret di depan Choa Kai Ong yang segera mengadilinya. Hukumannya ialah kedua tangannya dibelenggu untuk selama dua tahun. Selama itu ia tidak boleh membuka belenggunya dan kalau hal ini terjadi, maka tanpa banyak tanya lagi, ia akan dibunuh. Setelah menuturkan keadaannya ini, pengemis muda itu menangis lagi dan wajahnya nampak sangat ketakutan. Mengapa kau begitu bodoh? Kalau dipersalahkan karena terbukanya belenggu bilang saja bahwa orang lain yang membukanya. Bukan salahmu. Kau anggap mudah saja perkara ini, nona mencelap pengemis itu. Aku pernah melihat dengan metu sendiri ketika seorang anggota perkumpulan kami dibunuh oleh ketua kami yang sangat bengis dan memegang teguh peraturannya. Hektometer, pernah pintu mendengar nama raja pengemis itu, sekarang lewat di sini, bukankah ini kebetulan sekali? Hayo, berdirilah kau dan antarkan kami menemui ketuamu. Jangan kau takut, kami membelamu. Pengemis muda itu dengan wajah masih pucat lalu berdiri dan mengantar Wat Kong Tosu dan Hang Chu menuju ke pusat perkumpulan pengemis yang berada di luar kota. Sebetulnya Sin Kaipang tidak mempunyai tempat atau markas tertentu, di mana saja ketua mereka berada, maka disitulah pusat mereka dan mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di mana saja. Ada kalanya dalam sebuah hutan, dalam kelenteng-kelenteng tua atau di gua-gua. Kali ini Choa Kai Ong tinggal dalam sebuah kelenteng tua yang sudah tidak dipakai, dan para pengemis yang berada di dekat situ semua datang memberi laporan-laporan akan keadaan para pengemis di situ. Tiap hari puluhan pengemis masuk ke dalam kelenteng untuk mendengar perintah dan pelajaran ketua mereka. Raja pengemis si Choa ini selain menjadi ketua, juga menjadi guru silat yang menyebar ilmu silat ciptaannya kepada para pengemis. Ia terkenal sebagai seorang ahlimen silat tongkat yang disebut Sin Kaetung Hawat atau ilmu tongkat pengemis sakti. Ketika sampai di depan kelenteng bobrok yang dijadikan markas sementara itu, pengemis muda yang mengantar Wat Kong Tosu dan Hang Chu kelihatan takut sekali dan seluruh tubuhnya mengjigil. Di luar kelenteng terdapat banyak sekali pengemis dari macam-macam usia yang berkumpul merupakan kelompok-kelompok dan sedang bercakap-cakap atau bermalas-malasan. Mat Huat Kong Tosu yang sangat tajam itu dapat melihat beberapa orang pengemis tua yang memiliki ilmu silat tinggi berada pula di situ. Melihat betapa pengemis pengantarnya sangat ketakutan, Huat Kong Tosu mendesaknya maju dan menghibur. Jangan takut, hayo antar kami masuk. Semua pengemis yang berada di luar kelenteng memandang kepada Huat Kong Tosu dengan mat lebar. Tiba-tiba seorang pengemis tua yang tadinya duduk melenggut di emper kelenteng, jalan terseok-seok menghadang mereka. Sambil tertawa ha, ha, hai, hai, ia berkata kepada pengemis yang mengantar Huat Kong Tosu. Eh, kau setan berani mati. Belenggumu kau buang kemana sambil berkata demikian ia menampar dengan telapak tangannya ke arah pengemis muda itu. Tamparan ini hebat sekali karena dilakukan dengan tenaga WE Keng sepenuhnya. Kalau kepala pengemis muda sampai terpukul, pasti akan pecah. Untung Huat Kong Tosu segera bertindak. Ia maju selangkah dan menggunakan ujung lengan bajunya menangkis tamparan itu sambil berkata, Maaf, sahabat. Kami tidak ada waktu untuk bermain-main dengan kau. Pengemis tua itu tak keburu tarik kembali tangannya dan telapak tangannya segera beradu dengan ujung lengan baju Huat Kong Tosu. Alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa tenaganya sendiri membalik hingga ia merasa pundaknya seakan-akan hampir terlepas ketika terpental dengan keras. Buru-buru ia menjura dan mundur. Biarpun keadaan di luar kelenteng itu serba butut, tapi di sebelah dalam telah dibersihkan hingga menyenangkan. Lantai telah disapu dan digosok bersih sampai mengkilap. Di atas meja sembahyang yang biasanya ditempati oleh patung yang dipuja, kini duduk bersilah seorang pengemis tua. Pengemis ini tinggi kurus dan pakaiannya telah penuh tambalan. Tapi anehnya, pakaian yang bertambal-tambal itu dihias sulam-sulaman indah, sulaman burung hang dan naga, sebagai tanda bahwa ia adalah seorang raja. Ternyata bahwa raja pengemis itu pun awas sekali. Melihat tindakan kaki Huat Kong Tosu yang demikian ringan seakan-akan tidak menginjak lantai taulah ia bahwa ia sedang berhadapan dengan orang macam apa. Raja pengemis itu sedang makan biji kacang. Melihat kedatangan tamunya, ia segera memasukkan segenggam biji kacang yang belum termakan ke dalam kantung jubahnya dan meloncat turun ia dari atas meja. Selamat datang, sahabat yang gagah katanya sambil menjura kepada Huat Kong Tosu. Huat Kong Tosu membalas hormat itu dan untuk sejenak mereka saling pandang. Tiba-tiba raja pengemis itu melihat pengemis muda yang berdiri menggigil di pinggir. Matanya menyapu tubuh pengemis itu dan terlihatlah olehnya bahwa belenggu di tangan anggauta perkumpulannya itu telah lenyap. Ia marah sekali, tapi dapat ditahannya dan ia dapat menduga sedikit bahwa belenggu itu tentu dipatahkan oleh tamunya ini. Maka dengan senyum dingin ia menjura lagi sambil bertanya. Ada keperluan apakah maka tempatku menjadi kehormatan menerima kunjungan seorang gagah seperti Tuan. Kami datang hanya mengantar anak muda ini karena ia takut datang ke sini. Hendaknya diketahui bahwa belenggu di pergelangan tangannya telah patah, dan yang mematahkan adalah muridku ini. Tak lain kami mengharap kebijaksanaanmu untuk mengampuni anak muda itu yang telah ketakutan karena ia akan dibunuh. Mata Raja Pengemis itu berpaling ke arah Hang Chu yang berdiri dengan tenang dan sedikit pun tidak merasa gentar. Tapi ketika pandang mata Raja Pengemis itu bertemu dengan pandang matanya, terpaksa ia melangkah mundur setindak. Sepasang mata Pengemis Saneh itu sangat tajam dan saat itu agaknya ia marah sekali. Sungguh tidak menghargai kedaulatan orang di daerah sendiri, Raja Pengemis itu berkata perlahan. Dia adalah anggauta perkumpulan kami, dia harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah diadakan. Dia mau kami bunuh atau tidak, ada sangkut paut apakah dengan kalian? Tak senang Huat Kong Tosu mendengar kata-kata ini. Raja Pengemis itu terlalu memandang ringan padanya. Maka terdengarlah ketawa Huat Kong Tosu yang nyaring. Biarpun ia anggauta perkumpulanmu, tapi ia tetap seorang manusia seperti aku. Dan aku tidak membiarkan begitu saja seorang manusia dibunuh tanpa salah. Pula, yang mematahkan Belanggu bukanlah dia. Yang mematahkan Belanggu berarti menghina perkumpulan kami, dan dia harus mati pula. Hangcu mendengar kata-kata ini menjadi marah sekali. Ia bertindak maju sedikit lalu berkata kepada Suhunya. Suhu, orang ini sangat sombong. Siapakah orang ini sebenarnya? Gurunya tertawa keras. Ah, anak kecil, mana kau tahu? Inilah yang disebut Raja Pengemis Si Chua yang merajai segala macam pengemis. Baru saja menjadi Raja Pengemis sudah sesombong ini, apapula kalau menjadi Raja Tulang Gadis itu menyindir, gurunya tertawa lagi. Orang-orang yang melanggar peraturan sendiri adalah segolongan pengkhianat, dan orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan orang-orang lain dan sengaja melanggarnya, adalah orang-orang yang tidak tahu aturan dan harus dihajar. Coakai Ong itu berkata keras. Tiba-tiba Raja Pengemis itu merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebutir kacang. Tangannya diayun dan kacang kecil itu melayang cepat ke arah pengemis muda yang masih berdiri sambil menundukan muka. Kau tidak lekas berlutut teriak Raja Pengemis itu dan pada saat itu juga biji kacang yang disambitkan mengenai urat lutut pengemis muda itu hingga tak dapat ditahan lagi ia jatuh berlutut. Sekarang terima kematian Raja Pengemis itu ayun pula tangannya, kini ia mengarah kepala orang. Tapi Wat Kong Tosu tak membiarkan orang dibunuh begitu saja di depannya. Ia kebutkan ujung lengan bajunya dan angin yang keluar dari kebutan itu telah meniup pergi biji kacang yang disambitkan. Diam-diam Coakai Ong kaget sekali, tapi ia juga marah. Sambil membanting kaki ia berkata, Benar-benar kau tidak pandang mata padaku. Perbuatanmu itu berarti satu tantangan. Siapakah sebenarnya kau, pendeta tua? Wat Kong Tosu tersenyum. Kita sudah tua sama tua, jangan kau anggap dirimu masih muda. Namaku Wat Kong, dan soal nama itu tidak ada artinya, yang penting adalah perbuatan dan watak seseorang. Baru terbukalah meter Raja Pengemis itu setelah mendengar nama itu. Ahaha pantas saja setan pelanggar peraturan ini berani sekali menghadap di sini, tidak tahunya adalah kau, seorang pentolan daripada Tang La Sam Sian yang terkenal. Bagus, bagus. Wat Kong Tosu, jangan kita bersikap seperti kanak-kanak. Katakan saja, apakah kau tidak puas dengan peraturan-peraturan dalam perkumpulanku sendiri? Choa Kai Ong. Aku bukanlah orang yang terlalu gatal tangan dan suka mencampuri uruan rumah tangga orang lain, tapi kalau terjadi sesuatu perkara pembunuhan, tentu aku akan mencegahnya, apapula pembunuhan terhadap seorang yang tidak berdosa. Kau adakan peraturan hukuman bagi anggauta-anggautamu yang menyeleweng, itu baik-baik saja. Tapi kekejamanmu untuk turunkan tangan jahat membunuh jiwa orang dengan alasan yang begitu kecil, ini membuat aku heran sekali, dan terpaksa aku harus menghalangi. Tiba-tiba Raja Pengemis itu tertawa. Bagus. Sudah lama aku mendengar kelihayan ilmu tongkat darimu. Nah, sekarang cobalah kau lindungi setan ini dengan tongkatmu. Setelah berkata demikian, secepat kilat Choa Kai Ong cabut sebatang tongkat berkepala tengkorak dari bawah meja sembahyang dan langsung menghantamkan tongkat itu ke arah kepala pengemis muda yang hendak dibunuhnya itu. Huat Kong Tosu tidak tinggal diam, sekali berkelebat saja ia sudah berhasil menangkis dengan tongkat bambunya hingga tongkat kepala tengkorak itu terpental. Aku pun ingin sekali mencoba sampai di mana kehebatan ilmu tongkat Sin Kai Tung Huat. Keduanya lalu bertempur ramai di ruang sembahyang itu. Tongkat di tangan Choa Kai Ong memang hebat dan gerakan-gerakannya mendatangkan hawah dingin dan tongkatnya berbunyi bersihutan. Tapi ilmu tongkat ciptaan Huat Kong Tosu adalah rajanya sekalian ilmu tongkat. Ketika mencipta ilmu ini, Huat Kong Tosu telah mempelajari bermacam-macam ilmu tongkat hingga segala gerakan ilmu ini telah ditimbang dari segala sudut dan boleh dibilang tidak ada celanya sedikitpun. Biarpun ilmu tongkat Choa Kai Ong juga hebat, namun menghadap P.O. Choa Tung Huat dari Huat Kong Tosu, ia seakan-akan seorang murid bertemu dengan gurunya. Tadi ketika pengemis buta melawan Hang Chu, pengemis itu mudah saja dijatuhkan. Padahal pengemis buta itu adalah murid Choa Kai Ong yang telah mewarisi lebih dari setengahnya ilmu tongkat Sin Kai Tung Huat, sedangkan Hang Chu baru saja paling banyak mewarisi sepersepuluh bagian dari ilmu tongkat Tosu Choa Tung Huat. Melihat perbandingan itu saja, mudah diketahui betapa jauhnya perbedaan antara kedua ilmu tongkat itu. Maka setelah bertempur beberapa puluh jurus saja, Choa Kai Ong terpaksa harus mengakui keunggulan ilmu tongkat Huat Kong Tosu. Beberapa kali ujung tongkat bambu yang bergerak-gerak seperti seekor ular itu telah mengancam jalan darahnya di seluruh tubuh, tapi tiap kali ujung tongkat tinggal menotok saja, tongkat segera ditarik kembali oleh Huat Kong Tosu. Pertapa ini masih tidak tega untuk menjatuhkan dan membuat malu kepada Choa Kai Ong di depan murid-muridnya. Choa Kai Ong adalah tergolong seorang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tentu saja ia pun tahu akan kemurahan hati Huat Kong Tosu ini. Ia merasa bersyukur, karena pada waktu itu, Berpuluh pengemis yang menjadi murid-murid dan cucu muridnya telah berkumpul menyaksikan pertandingan tongkat ini. Kalau sampai ia dijatuhkan oleh Huat Kong Tosu, tentu kewibawaannya terhadap sekalian anggota perkumpulannya itu akan merosot. Maka ia menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Huat Kong Tosu yang sengaja membuka lowongan atau jalan keluar dan cepat meloncat berjumpalitan ke belakang sejauh tiga tombak lebih. Benar-benar hebat. Huat Kong Tosu, benar-benar ilmu tongkatmu tidak ada bandingannya di seluruh dunia ini. Aku takluk betul Raja Pengemis itu susut keringatnya, melempar tongkatnya ke samping dan segera menghampiri Huat Kong Tosu. Murid-muridnya yang menyaksikan pertandingan itu merasa heran karena gerakan kedua orang tadi terlampau cepat bagi mati mereka hingga mereka tidak tahu tentang perbuatan Huat Kong Tosu yang sudah mengalah itu. Biarlah kali ini menjadi pelajaran bagiku dan aku akan menghapuskan hukuman-hukuman mati kata si Raja Pengemis. Huat Kong Tosu tersenyum puas. Kau adalah seorang laki-laki gagah, maka sedikitpun Pinto tidak khawatir karena kau pasti akan memegang teguh janjimu. Memang, dalam perkumpulan yang mempunyai demikian banyak. Anggauta seperti perkumpulanmu ini, kau harus berlaku keras dan memegang teguh peraturan. Tanpa hukuman berat, mereka yang biasanya berwatak bandel tentu takkan tunduk dan takut. Akan tetapi, hukuman mati tak boleh diobraw-raw sembarangan saja. Choa Kai Ong menjura. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Kemudian Raja Pengemis itu berpaling kepada muridnya yang berada di situ dan berkata dengan suara keras. Hai kalian semua. Lihatlah, ini adalah seorang lociampu yang gagah perkasa dari pegunungan Tangla. Namanya sangat tersohor, dan beliau ini boleh disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar yang lain dari Tangla, yaitu Huo Sian Lisi Dewi Api dan Beng Beng Hoatsu. Tamu agung telah datang dan kita mendapat kehormatan besar sekali, bahkan barusan aku sendiri telah mendapat pelajaran yang sangat berarti. Maka, hayolah kalian sediakan hidangan untuk menyambut beliau. Kawanan pengemis itu bersorak gembira dan sebentar saja tempat itu dibersihkan oleh mereka. Sebuah meja besar dipasang di tengah ruangan dan tak lama kemudian, entah dari mana dapatnya, mereka datang membawa masakan-masakan yang lezat dan masih mengepul hingga menyiarkan bau sedap mendatangkan lapar. Marilah, hewat kongtosu, kita makan sekedarnya. Nona, jangan sungkan-sungkan, marilah. Hewat kongtosu tanpa ragu-ragu lagi lalu melangkah maju dan duduk di atas sebuah bangku menghadapi semua hidangan itu dengan wajah berseri. Si raja pengemis dengan sekali tendang telah membebaskan totokan di tubuh pengemis muda tadi dan membentak. Nah, aku bebaskan hukumanmu tapi awas. Jangan kau melakukan pekerjaan mencopet lagi. Kau adalah anggauta pengemis dan pekerjaan pengemis hanya minta dengan rela belas kasihan orang, bukan mencuri atau mencopet. Kemudian si raja pengemis itu duduk di depan hewat kongtosu dan hangcu yang sementara itu telah mengikuti gurunya dan duduk di samping pendeta itu. Hewat kongtosu yang memang penggemar makanan enak terus saja sikat habis sidangan yang dianggap paling enak. Setelah makan kenyang, hewat kongtosu berpamit dan mengajak muridnya melanjutkan perjalanan. Mereka diantar sampai di pinggir hutan oleh kawanan pengemis tua yang sangat mengagumi hewat kongtosu. Beberapa hari kemudian, hewat kongtosu dan muridnya telah tiba di kaki gunung Hekcoasan sebelah barat. Pada waktu itu, waktu yang dijanjikan, yakni satu bulan, masih kurang lima hari. Hewat kongtosu mengajak muridnya bermalam dalam sebuah kelenteng kecil yang hanya dijaga oleh seorang hwasyo tua yang baik hati dan ramah tamah. Kelenteng itu berada dalam sebuah kampung yang melarat dan penduduknya semua kaum tani miskin. Karena huwat kongtosu membawa banyak potongan perak, maka hwasyo tua itu senang sekali menerima sumbangan dari huwat kongtosu dan memberikan kamar terbesar dalam kelenteng itu kepada Hang Chu. Sedangkan huwat kongtosu cukup dengan sebuah bantal duduk saja, karena pertapa sakti ini jarang sekali tidur dengan membaringkan tubuh. Cukup baginya adalah mendapat tempat yang sunyi di mana ia dapat bersilat dan duduk di ambar jam-jam sebagai gantinya tidur. Malam hari itu, bulan muda telah mulai menerangi angkasa dan cuaca suram-suram, terang tidak, gelap sekali juga tidak. Huwat kongtosu memanggil muridnya dan berkata, Hang Chu, kita naik ke puncak gunung itu lima hari lagi. Si jahat dari timur itu banyak akalnya, maka keadaan di sana tentu berbahaya. Malam ini kau jangan pergi ke mana-mana, aku hendak naik menyelidik keadaan. Baik, Suhu, jawab Hang Chu, tapi karena ia tidak puas dan ingin sekali ikut, disambungnya dengan, Kenapa Teo Chu tidak boleh ikut, Suhu? Sekarang tidak boleh, Hang Chu. Keadaan sangat berbahaya dan mungkin banyak perangkap dipasang oleh si jahat itu. Lima hari. Lagi kalau waktunya telah tiba, tentu kau akan ku bawa. Berhati-hatilah seorang diri di sini. Huwat kongtosu lalu menghilang ke dalam bayangan pohon-pohon dan tinggalkan muridnya. Hang Chu merasa agak kecewa, karena selama ini jarang sekali suhunya meninggalkan dia dan selalu dibawanya. Kali ini pun ia ingin sekali ikut, karena betapapun berbahayanya keadaan mengancam mereka, jika pergi dengan suhunya, hati Hang Chu yang memang tabah itu makin tetap dan berani. Pengah malam telah lewat, tapi Hang Chu tak dapat pulas. Ia teringat kepada kedua orang tuanya dan tiba-tiba timbul rasa rindu. Hatinya yang keras mencair dan beberapa titik air mata membasahi pipinya. Ia pegang-pegang rambutnya yang kusut dan kacau balau. Ah, dulu rambutnya selalu halus, bersih dan licin karena diminyaki. Ia lalu memandang pakaiannya yang penuh tambalan. Dulu ia selalu mengenakan pakaian indah-indah dan berkembang dengan tata warna yang bagus sekali. Dalam lamunannya itu terbayanglah di depan matanya pengalaman-pengalaman yang penuh kesenangan ketika ia masih bersama dengan orang tuanya. Tapi Hang Chu adalah seorang gadis yang berhati jujur dan berkemauan keras. Ia telah memberi keputusan untuk menjadi murid Wat Kong Tosu dan pertapa itu begitu baik kepadanya. Pula, ketika mengingat bahwa kini ia telah memiliki kepandayan yang lumayan juga, hatinya yang tadinya duka menjadi terhibur. Kerinduan pada orang tua agak berkurang ketika ia pikir bahwa setelah ia tamat belajar silat, tentu ia akan dapat bertemu kembali dengan mereka. Tiba-tiba Hang Chu tersentak bangun dan sadar dari lamunannya. Ia mendengar sesuatu di atas kelenteng. Telinganya yang terlatih dapat menangkap suara tindakan kaki di atas genteng, dan gerakan kaki itu demikian ringan hingga ia menjadi ragu-ragu. Ia tahu bahwa yang datang itu pasti bukan suhunya karena ginkeng suhunya sudah terlampau tinggi untuk dapat didengar dari bawah jika ia berjalan di atas genteng. Tapi orang yang datang ini memiliki ginkeng yang cukup tinggi hingga Hang Chu merasa heran. Cepat ia gunakan tiupan keras dengan bibirnya hingga api lilin di atas meja yang terletak agak jauh dari tempat tidurnya menjadi padam. Kamarnya gelap gulita dan cahaya bulan tampak mengalir masuk ke dalam kamar melalui jendela. Hang Chu menggunakan ketajam matanya memperhatikan. Agaknya orang di atas genteng itu telah berhenti bergerak dan tidak terdengar sesuatu tapi perlahan-lahan Hang Chu melihat betapa genteng di atas digeser orang. Hang Chu adalah seorang gadis pemberani. Kenyataan bahwa beberapa kali ia berhasil menang dalam pertempuran, membuat hatinya makin tabah lagi dan percayaannya terhadap diri sendiri sangat besar. Ia maklum bahwa pengintai di atas kamarnya bukanlah sembarang maling, tapi adalah seorang yang mempunyai kepandayan tinggi, meskipun demikian, ia tidak merasa gentar. Ia tahu bahwa yang datang itu tentu tidak mempunyai maksud baik, dan lebih baik bertindak mendahului daripada menanti datangnya bahaya sedangkan ia berada seorang diri di situ. Dengan hati-hati Hang Chu mengambil tongkat bambunya yang disandarkan di pojok kamar. Semenjak mempelajari ilmu tongkat gurunya yang liai, ia sengaja membuat sebatang tongkat bambu yang kecil dan cocok ia gunakan. Tongkatnya itu terbuat daripada bambu keras berwarna kuning dengan guratan-guratan hijau dan ia telah menggosok-gosoknya setiap hari hingga bambu itu mengkilap bagaikan emas. Kemudian, dengan tipu loncat burung Garuda terjang awan, ia keluar dari jendela dan langsung enjot tubuhnya ke atas genteng. Gerakannya ini cepat sekali dan kedua kakinya ketika meloncat hampir tak mengeluarkan suara, tapi ketika tiba di atas genteng, ia menjadi heran sekali. Ternyata di atas genteng itu tidak kelihatan bayangan seorang pun. Dengan adanya cahaya bulan yang suram-suram, Hang Chu dapat melihat di sekelilingnya. Tapi di sekelilingnya sunyi saja. Pengah ia berdiri bingung dan heran, tiba-tiba terdengar suara ketawa keras di belakangnya. Ia cepat memutar tubuhnya dan ternyata bahwa orang yang tertawa itu tadi bersembunyi di balik. Wuhungan rumah hingga tak tampak. Kini orang itu, seorang pemuda tanggung yang memegang sebatang pedang di tangan kanan, berdiri dan tertawa mengejeknya. Kukira siapa, tidak taunya kasih manis dan anak muda itu tertawa lagi. Hang Chu memandang orang itu lebih teliti. Pemuda itu berusia paling banyak 15 tahun, wajahnya tampan pakaiannya mewah, tapi sikapnya kurang ajar sekali. Maka teringatlah Hang Chu bahwa pemuda itu bukan lain ialah Xiao Leong, murid dari Tokak Choa si ular tanduk terbisa. Seketika itu juga timbulah marahnya melihat musuh besar yang pernah mengganggunya itu. Bangsat kurang ajar, lihat tongkat ia lalu menubruk maju sambil gerakan tongkatnya. Xiao Leong yang pernah mencoba kepandayan gadis ini dan tahu bahwa Hang Chu belum berapa tinggi kepandayannya, tak melihat sebelah metu padanya, apalagi ketika dilihat bahwa senjata di tangan gadis itu hanya sepotong bambu. Ia tertawa bergelak-gelak dan simpan kembali pedangnya lalu berkelit cepat dan ulur tangannya hendak menangkap pergelangan tangan Hang Chu. Tapi alangkah terkejutnya ketika ujung tongkat Hang Chu bagaikan bermata dan dengan putaran yang aneh tahu-tahu telah meluncur ke bawah dan menotok jalan darahnya di iga kanan. Baiknya ia berlaku cepat dan jatuhkan diri ke belakang lalu berjumpalitan, namun taurung bajunya masih terkait ujung bambu dan terobek. Hang Chu melihat hasil ini makin berbesar hati dan cepat maju menerjang lagi. Xiao Leong benar-benar heran melihat permainan tongkat gadis itu yang demikian lihai. Belum sebulan yang lalu gadis itu sangat rendah ilmu silatnya jika dibandingkan dengan ia sendiri tapi mengapa sekarang belum juga sebulan, ilmu silatnya sudah demikian maju? Ginkangnya bertambah hebat. Maka dengan penasaran Xiao Leong lalu mencabut pedangnya karena ia tidak berani melayani dengan tangan kosong lagi. Biarpun Hang Chu telah mempelajari ilmu tongkat yang luar biasa dari suhunya, tapi ia belajar baru saja beberapa puluh hari dan kepandainya belum masak betul. Sedangkan Xiao Leong semenjak kecil telah digembleng dengan berbagai kepandain silat yang tinggi dan ganas oleh suhunya, maka setelah bertanding beberapa puluh jurus, gadis ini mulai terdesak oleh sinar pedangnya yang mengurung. Tapi Hang Chu berkelahi dengan penuh semangat dan ia keluarkan seluruh kepandainya. Ilmu tongkat atau Coatung Hawat adalah raja ilmu tongkat yang mempunyai bagian-bagian tersembunyi dan tak terduga hingga biarpun kepandainya itu baru saja dikuasai oleh Hang Chu paling banyak sepersepuluh bagian, namun sudah cukup kuat untuk menjaga diri hingga pedang Xiao Leong tidak mudah memecahkan benteng penjagaan dari tongkat Hang Chu. Pada saat itu terdengar bentakan keras dan nyaring. Sebatang pedang dengan gerakan kuat sekali diputar di tengah-tengah dan memisahkan kedua orang yang sedang bertanding sengit itu. Tahan teriak pemisah itu sekali lagi. Hang Chu loncat mundur dan melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 17 tahun. Tubuh pemuda itu tegap dan wajahnya gagah. Sinar matanya mengalahkan cahaya bulan dan dagunya yang berlekuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang tabah dan keras hati. Eh, eh! Dari mana datangnya orang hutan yang tak tahu aturan dan ikut campur urusan orang lain? Xiao Leong menegur marah ketika meilat bahwa yang datang itu adalah seorang pemuda berpakaian tani biasa saja. Ia maju dengan pedang mengancam. Pemuda tegap itu memandang wajah Xiao Leong dengan tajam, kemudian ia tertawa, ha, tidak tahunya kau. Pantas saja, karena siapa lagi selain engkau yang sudi berbuat tidak sopan dan kurang ajar. Xiao Leong marah sekali, dan ia pandang pemuda itu dengan penuh perhatian. Akhirnya dapat juga ia ingat dan kenal bahwa yang datang itu bukan lain adalah Xiao Ma yang dulu pernah datang mengunjungi ia dan gurunya, bahkan sudah bersama-sama makan ular dan kelabang. Xiao Leong tersenyum sindir. Ah, tidak tahunya yang datang adalah si Tolol. Kau berani sekali katakan aku tidak sopan dan kurang ajar. Apa maksudmu? Kau seorang laki-laki pada tengah malam buta menghina seorang perempuan yang lebih muda dan lebih rendah kepandainya daripadamu. Kau main-main dengan pedang menyerang dia yang hanya bersenjata tongkat bambu. Apakah ini pantas dan adil? Kalau aku tidak melihat keganjilan ini masih tidak mengapa tapi sekarang aku telah berada di sini, pasti aku takkan bisa membiarkan kau berlaku kurang ajar. Xiao Leong tertawa bergelak-gelak. Nah, nona manis, dengarkah engkau? Kepandainmu memang jauh lebih rendah dari kepandainku. Bahkan orang Tolol ini pun dapat melihatnya. Apakah kau belum mau takluk padaku? Hang Chu hanya memandang marah dan mencibir. Kau jawab dulu pertanyaanku tadi, jangan bicara ngacau tidak karuan Xiao Ma membentak. Eh, kau mengandalkan apa sih, galak-galak amat. Gurumu pernah dilukai oleh guruku, itu tandanya guruku jauh lebih lihai. Tentang hal kepandainmu, ah, belum tentu kau dapat melawan tangan kiriku. Kau mau tahu mengapa kami bermain-main di sini? Iya, gadis manis ini adalah tunanganku. Bang Sat tak kenal malu Hang Chu memaki, tapi sambil tertawa Xiao Leong menyambung kata-katanya kepada Xiao Ma. Tunanganku ini tidak percaya bahwa kepandainku lebih tinggi dari kepandainya. Maka kami saling mencoba kepandain. Betapapun juga, kalau kelak ia sudah menjadi istriku, ia harus mengalah juga. Haha. Bang Sat rendah. Jangan kau berani main gila Hang Chu tak dapat menahan marahnya dan menggerakkan tongkatnya menyerang lagi, tapi dengan pedangnya, Xiao Ma dapat menahan serangan itu sambil berkata, sabarlah, nona. Kemudian ia berkata kepada Xiao Leong, kau berkata bahwa nona ini tunanganmu, tapi ia menyangkal. Benarkah bicaramu tadi? Xiao Leong tertawa lagi. Nona manis, dengarlah. Ini adalah seorang sahabatku yang jujur. Namanya Xiao Ma dan kami pernah berjumpa dulu hingga boleh dikata kami adalah kenalan lama. Kau memang suka membohong, nona, tapi sahabatku ini selamanya tak pernah membohong. Guruku telah menemui Huat Kong Tosu. Huat Kong Tosu Xiao Ma memotong. Ya, Huat Kong Tosu. Pendeta itu adalah suhu nona ini. Kedua guru kami telah saling berjanji dan telah mengikat perjodohan kami, bukankah itu berarti bahwa kami telah bertunangan? Xiao Ma mengangguk-angguk, ia terlalu jujur hingga menganggap bahwa omongan orang lain semuanya benar belaka. Kalau memang betul demikian, kalian telah bertunangan. Bangsa terendah Hang Chu memaki sambil menuding muka Xiao Leong. Kemudian ia memandang kepada Xiao Ma dan memaki pula. Dan kau, kau kuda tolol. Xiao Ma mundur dan kaget ketika ia dimaki kuda tolol, karena memang namanya memakai huruf Ma yang berarti kuda. Siapa sudi menjadi tunangan binatang ini? Guru Kuat Kong Tosu adalah seorang tokoh tangla yang kenamaan dan mulia, mana dia mau mengadakan perundingan dengan Tokak Choa si jahat dari timur? Mereka bahkan bermusuhan. Anjing kecil ini memang tukang membohong dan penjual obrolan kecil. Sementara itu, Xiao Ma telah dapat mempertimbangkan. Memang, ia tahu bahwa Huat Kong Tosu adalah seorang tokoh besar yang sejajar dengan suhunya sendiri, sedangkan Tokak Choa telah dikenalnya sebagai seorang kejam yang lihai dan jahat. Aku percaya padamu, Nona. Aku tahu akan kelihayaan dan kemuliaan suhumu, dan aku tahu pula orang macam apakah suhu anak kurang ajar ini. Xiao Leong hayo kau pergi dari sini dan jangan ganggu Nona ini, kalau tidak, kau akan berkenalan dengan pedangku. Ha, ha, ha. Kau petani busuk berani buka mulut besar sebagai penutup kata-katanya, Xiao Leong mengirim serangan hebat dengan pedangnya. Xiao Ma menangkis dan sebentar saja kedua pemuda itu berkelahi dengan seru dan ramai. Kepandaian Xiao Leong penuh tipu daya dan gerakan-gerakannya curang, maka ia lihai sekali. Biarpun seorang lawannya mempunyai kepandalan tinggi, tapi kalau belum banyak pengalaman dalam perkelahian tentu akan tertipu olehnya. Akan tetapi, Xiao Ma sekarang adalah Xiao Ma yang telah mendapat latihan-latihan keras dari Beng Beng Ho Atsu, dan pemuda ini telah mempelajari ilmu pedang Sin Leong Kiam Sud, kepandaian tunggal dari Beng Beng Ho Atsu, maka menghadapi Xiao Leong, tipu daya dan kecurangan dalam ilmu pedang Xiao Leong mati kutunya. Ketika Xiao Ma keluarkan gerakan-gerakan yang lihai dan cepat, Xiao Leong terkejut dan mundur terus, tak kuasa membalas menyerang. Tiba-tiba Xiao Leong menggunakan tangan kiri merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sapu tangan yang membungkus sesuatu. Xiao Ma tidak pedulikan gerakan ini, tapi Hang Chu melihat ini menjadi pucat. Ia teringat pengalamannya dulu ketika melihat betapa Xiao Leong dapat melukai Tiong Li, murid si tabib dewa. Maka segera ia berseru. Xiao Ma. Awas tangan kirinya, ia hendak menggunakan racun tapi Xiao Ma yang belum kenal akan tipu daya keji ini tidak mengerti. Untung baginya, Hang Chu dapat bertindak cepat. Ketika Xiao Leong melempar saput tangannya yang terbuka dan menyebar bubuk yang merupakan debu hitam ke arah muka Xiao Ma. Hang Chu melempar selendang sutranya yang tepat sekali melibat pinggang Xiao Ma. Ia tarik dengan keras dan tiba-tiba, hingga tubuh Xiao Ma terjengkang dan pemuda itu berjumpalitan untuk menjaga diri jangan sampai jatuh. Tapi ia terbebas daripada bahaya racun yang tadi mengancamnya. Xiao Leong melihat bahwa usahanya tidak berhasil, menjadi marah sekali. Tapi ia tahu bahwa ia takkan dapat menangkan Xiao Ma yang lihai apalagi di situ masih ada Hang Chu yang pasti akan mengeroyoknya, maka sambil memaki-maki ia loncat turun dan menghilang di balik pohon-pohon. Xiao Ma tidak mengejar Xiao Leong karena bukan maksudnya hendak mencelakakan pemuda itu, apalagi pada saat itu ia sedang marah kepada Hang Chu yang kini dipandangnya dengan metu mengandung teguran. Kau gadis tidak berbudi katanya dengan wajah merah. Kenapa kau yang ku bantu sebaliknya malahan membantu dia dan hampir mencelakakan aku? Hang Chu terheran-heran. Benar-benar kau ini kuda bodoh. Ditolong orang tidak berterima kasih, bahkan marah-marah. Tahukah kau bahwa hampir saja jiwamu melayang, kalau aku tidak menggunakan selendangku pada saat yang tepat? Xiao Ma tercengang heran. Penjahat curang itu adalah seorang ahli dalam hal penggunaan racun, dan tadi ia telah menyebar racun jahat, kata Hang Chu lebih lanjut. Xiao Ma mengangguk-angguk, dan kini ia perhatikan gadis yang berwajah jelita ini. Pakaiannya yang penuh tambalan menarik hatinya, karena di dalam perantauannya mengikuti Beng-Beng Ho Atsu, ia selalu bertemu dengan gadis-gadis yang berpakaian mewah. Tapi gadis ini demikian sederhana, bahkan rambutnya yang panjang hitam itu pun tidak terpelihara dengan baik. Betulkah kau murid Wat Kong Tosu tanyanya? Apakah kau lihat aku seorang pembohong seperti bangsa tadi Hang Chu menjawab marah? Kalau betul, suhumu itu dengan guruku masih kawan lama, Hang Chu tertarik. Siapakah nama suhumu? Suhuku ialah Beng-Beng Ho Atsu. Kini Hang Chu yang terkejut. Pernah ia mendengar dari gurunya akan nama pendekta sakti itu. Pada saat itu telah hampir subuh dan hawa luar biasa dinginnya hingga ketika angin pagi meniup rambutnya, Hang Chu merasa dingin sekali. Mari kita turun dan bicara di dalam, ajaknya. Apakah suhumu berada di dalam kelenteng ini? Tidak. Suhu sedang pergi menyelidik ke atas puncak. Yang ada di kelenteng hanya hosyo penjaga yang hanya seorang. Aneh, kata Siauma. Apa yang aneh? Suhuku juga pergi ke atas puncak dan menyuruh aku menunggu di kampung ini. Kalau begitu, mari turun. Kau boleh tunggu suhumu di kelenteng ini juga, bersama-sama aku. Siauma menggeleng-geleng kepala. Tidak baik. Eh, kuda tolol, bicaramu tidak karuhan. Apanya yang tidak baik Hang Chu menegur marah. Kedua anak muda itu memang adatnya hampir sama. Sama-sama keras kepala, sama-sama jujur dan tidak sungkan-sungkan. Kau seorang gadis, aku seorang pemuda. Hendak bersama-sama dalam sebuah kelenteng? Apakah itu kau anggap baik? Merahlah wajah Hang Chu, ia memandang wajah Siauma dengan metu berapi. Kau berpikiran sempit. Kita ini orang macam apakah maka banyak pakai peradatan yang bukan-bukan? Aku percaya kepada kepribadian sendiri, tapi apa kata orang? Cih, orang lain boleh bilang sesukanya tentang kita, asal kita tidak melakukan kesalahan. Peduli apa sama omongan orang lain? Pendeknya, kau mau atau tidak menunggu suhumu di sini? Kalau mau hayo kau turun. Kalau tidak mau, tinggallah saja di atas genteng sini. Aku merasa dingin sekali. Tanpa menoleh lagi Hang Chu loncat turun. Angin meniup dingin membuat Siauma menggigil, maka ia pun meloncat turun dan masuk ke dalam ruang tengah. Di situ Hang Chu telah siap memasak air panas untuk menghangatkan perut mereka. Kemudian gadis itu mengambil sebuah bangku dan duduk di depan Siauma. Bagaimana kau bisa kenal murid Tokak Choa itu? Tanya Hang Chu sambil memandang muka Siauma yang tampan dan gagah. Suhu pernah bentrok dengan Tokak Choa, jawab Siauma yang lalu menceritakan pengalamannya ketika Beng Beng Ho Atsu bertempur melawan Kimbok Sianjin karena disangka mencuri patung. Ketika mendengar bahwa Beng Beng Ho Atsu terkena racun pukulan Tokak Choa dan diberi obat oleh Kiyang Chu Liyong si Tabib Dewa, Hang Chu segera bertanya. Kalau begitu, kau tentu kenal kepada Tiong Li? Maitu Siauma memancarkan sinar gembira ketika nona itu menyebut nama Tiong Li. Ah, anak baik itu adalah sahabatku. Aku senang sekali padanya, dan ia menceritakan betapa ia dan Tiong Li bermain-main dengan batu besar ketika mereka bertemu. Lalu ia bercerita terus. Setelah berpisah dengan Tiong Li dan si Tabib Dewa, Siauma dibawa merantau oleh gurunya. Tiap hari tidak lupa Beng Beng Ho Atsu melatih silat kepada muridnya itu dan menurunkan kepandainya Sin Leong Kiam Sud yang hebat. Beng Beng Ho Atsu merasa marah dan penasaran sekali kepada Tokak Choa hingga ia selalu menyelidiki dan mencari si jahat dari timur. Tapi di mana-mana ia tak mendengar nama Tokak Choa muncul di dunia Kang O, ia menduga bahwa si ular berbisa itu pasti kembali ke guanya dan bersembunyi di sana. Ia pernah mendengar bahwa si jahat itu tinggal di puncak bukit Hek Choa San. Maka diambil keputusan untuk mencoba mencari Tokak Choa di situ. Demikianlah, maka sore tadi Suhu dan aku tiba di kampung ini. Suhu terus naik ke bukit dan aku diperintah untuk menunggu di kampung ini. Demikian Siauma menutup ceritanya. Kemudian ia bertanya mengapa gadis itu berada di situ dan mengapa Wat Kong Tosu juga naik ke puncak. Suhu hendak merampas kembali patung Kuan Im Po Wasat dari tangan Tokak Choa, kata Hang Chu. Kalau begitu, malam ini di puncak sana tentu ramai sekali. Si jahat itu kali ini tentu takkan dapat meloloskan diri. Bukan mereka saja, kata Hang Chu. Bahkan si Tabib Dewa juga barangkali malam ini sudah berada di puncak pula. Hah? Kau maksudkan Guru Tiong Li? Benar, orang tua aneh itu telah berjanji dengan Suhu untuk menaiki gunung Hek Choasan masing-masing dari utara dan selatan. Kami dari utara dan Tabib Dewa itu dari selatan. Siapa tahu, dia pun mungkin sudah berada di sana pula. Wajah Siauma nampak gembira. Ah, sayang kita tinggal di sini. Kalau kita ikut, tentu akan melihat pergulatan hebat dan ramai. Tiba-tiba Hang Chu bangkit berdiri. Mengapa kita tidak ke sana sekarang? Hayo, kita naik bersama. Aha, kata Guruku sangat berbahaya, mungkin kita akan terkena celaka, kata Siauma Suhu juga bilang demikian. Tapi sekarang matahari telah tiba dan dalam keadaan terang-benderang tidaklah begitu berbahaya seperti kalau mendekati di waktu malam gelap. Hayolah kita pergi, siapa tahu kalau-kalau kita masih sempat menonton si jahat itu. Hang Chu dihajar. Tapi Siauma yang taat kepada perintah Suhu-nya hanya geleng kepala. Hektometer, kau takut barangkali Hang Chu cemberut dan mencela. Ketika dianggap penakut, Siauma penasaran. Ia pun berdiri dan membusungkan dada sambil berkata, Bagus. Kalau begitu hayo temani aku mendekati ke puncak, kata Hang Chu dengan cerdik. Bagaimana kalau Suhu marah? Kita pergi berdua dan atas kehendak berdua, dengan membagi kemarahan tentu agak lebih ringan menerimanya, bukan? Ketika Siauma masih ragu-ragu, Hang Chu melanjutkan. Dan kalau ada kesempatan, mungkin kita ada waktu untuk menghajar Siauliong bangsat kecil itu. Mungkin pula kita bertemu dengan Tiong Li. Mendengar kemungkinan-kemungkinan yang menyenangkan hatinya ini, Siauma tertarik juga. Ia gigit bibirnya untuk menetapkan hati, lalu berkata keras, Hayolah! Hayo kita naik juga menyusul Suhu. Hang Chu gerang sekali sampai melupakan air panas yang dimasaknya tadi. Ia pegang tangan Siauma yang merasa likat dan malu-malu juga ketika merasa betapa halus telapak tangan Hang Chu memegang tangannya, tapi karena wajah gadis itu nampak gembira sekali, ia pun lari pula. Hayo kita berlumba naik ajak Hang Chu yang membungkuk dan kencangkan tali sepatunya. Boleh Siauma menerima tantangan ini karena ia pun ingin tahu sampai di mana tingginya ilmu kepandayan Hang Chu. Kedua tubuh anak muda itu melesat cepat ketika mereka kerahkan ilmu berlari o cepat. Ternyata kepandayan mereka berimbang, hanya Hang Chu yang bertubuh lebih ringan dan karena makan obat mujijat ginkangnya cepat sekali majunya, maka dalam hal kepandayan meringankan tubuh, gadis itu memang setingkat. Diam-diam Siauma kagum dan heran melihat kelincahan gadis itu yang bagaikan seekor burung, meloncat dari batu ke batu dengan ringan dan gesit sekali. Siauma tidak mau kalah dan ia pun keluarkan kepandayanya hingga kembali mereka dapat berjalan berdampingan dengan cepat.